Namun di kawasan Jawa Barat, kemacetan kembali mewarnai jalan layang tol MBZ di Karawang karena tidak sedikit kendaraan yang menggelami mogok mesin. Kedaraan hanya bisa melaju di kecepatan 10 km per jam. Sepanjang jalan layang tol MBZ kembali mewarnai kemacetan panjang sejak awal akses masuk. Rata-rata kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Sepanjang hari Rabu kemarin saja, sudah ada 3 kecelakaan yang terjadi di jalan layang tol MBZ. Belum lagi ditambah dengan penuhnya res area 57 setelah jalan layang MBZ berakhir di km 48. Tak pelak, arus kendaraan yang turun dari tol layang MBZ dan tol Jakarta Cekampek menumpuk di km 47. Hal tersebut yang jadi penyebab kemacetan di jalan layang sepanjang 36,4 km tersebut. Meski rekayasa kontraflow sudah diberlakukan dari km 46, macet tidak terelakkan. Tim Liputan melaporkan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.